Di telantas imbau masyarakat tertip lalu lintas Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Direktur telalu lintas Borda Kalteng memastikan Electronic Traffic Law Enforcement akan segera diberlakukan dalam waktu dekat Saat ini proses sosialisasi ke masyarakat terus digalakan Salah satunya dengan melakukan pemasangan spanduk terkait ETLE Di lokasi pemasangan ETLE di Jalan Celikriwut, Kilometer 1 Depan Gereja Katedral Palangkarya Tak hanya itu, sosialisasi ke tengah masyarakat dilakukan Dengan melakukan sambang ideologis dan pembagian prosur Mengenai mekanisme kerja dari ETLE Di lintas Borda Kalteng, Kompenspo Ripki mengatakan Untuk terus menyiapkan pelaksanaan ETLE di tengah masyarakat Tim operator yang berada di Regional Traffic Management Center Terus melakukan simulasi dan uji Jawa Tidak berbentuk penindakan tilang Pengendara yang tertangkap melanggar lalu lintas di area ETLE Diberikan tindakan teguran Menurutnya dengan terpasangnya ETLE di Jalan Celikriwut, Kilometer 1 Bukan berarti pengguna jalan hanya tertib berlalu lintas di kawasan tersebut Diharapkan tertib berlalu lintas bisa dilakukan di seluruh jalan Tanpa harus menunggu adanya petugas kepolisian maupun kamera pengawas Teri untuk Tabengan TV